Oke, balik lagi di Kantian Podcast bersama gue Bung Arsi Dan hari ini kita juga kedatangan bintang tamu lagi Ini teman lama saya dari dulu dari kuliah Pernah ngantor bareng, pernah nyebrang jurusan bareng kerjanya Tapi sekarang berbeda arah ini ada Kak Ismi Apa kabar Kak Ismi? Gue memanggil lo Kak, kesannya gue lebih muda ya Agak guli ya Bung Arsi Itu enak bung gue Kak Apa mbak, mau mbak apa gimana Oke, jadi kebetulan saya dan Ismi ini berasal dari kuliah di jurusan pendidikan Saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, sementara Kak Ismi ini jurusan matematika Nah kita tuh pernah kerja bareng di satu bank Tapi akhirnya saya balik lagi jadi guru Karena somehow saya lebih nyaman dengan kerja dengan background saya Itu dunia pendidikan ya, menjadi guru Sementara Ismi ini tetap bekerja sebagai banker sampai sekarang ya Nah kita pengen tahu nih Ke Ismi sendiri nih, kenapa sih kok betah jadi banker Apakah jiwa lo sebenarnya lebih ke banker atau gimana Mi? Kalau disebut jiwa ke banker ya Mungkin, tapi mungkin iya mungkin gak jawabannya mungkin gitu kali ya Soalnya satu ya mungkin rejekinya emang disitu Tapi sebetulnya banker tuh kan luas Kerja di bank tuh kan sebetulnya banyak bidangnya juga ya Yang gak cuman satu, ngitungin duit doang gitu kelihatan Sebetulnya kan gak cuman itu doang kerjanya Tapi ada banyak bagian-bagian lah Yang ada part-partnya sendiri di bank Nah mungkin kalau gue backgroundnya Dulu kan kita di kampus juga sering ngadein-ngadein kayak event Project, kayak gitu-gitu kan Nah jadi mulai kerja di bank itu yang kita tahun 2014 Itu pertama kali sih sebetulnya paham Atau-taulah bidang project management Ternyata di bank tuh juga ada kan yang namanya project management gitu Nah ternyata dibandingin gue Apa namanya, di bidang ajar Gue lebih enjoy nih di bidang project management itu Terus belajar-belajar juga bidang-bidang lain di bank Dan ternyata emang lebih kerasan untuk ngejalanin pekerjaan di bidang itu Dibandingin sekolah Sebetulnya ini mungkin contoh yang dibilang buruk gak juga Dibilang bener gak juga sih ya Gue bingung juga nih Dibilang buruk ya gak buruk-buruk amat juga Karena kalau misalkan dikabungin matematika bank masih ada lah Itu angka-angkanya Nah itu yang mau gue tanyain sebelum kita bahas lebih jauh ya Mi Lu kan jurusan matematika nih Terus lu jadi kerja di bank Ada nyambungnya gak? Kalau ada itu apa? Atau bahkan gak ada nyambung-nyambungnya? Kalau yang jelas gak ada pelajaran Gak ada kalkuluf di bank Gak ada tuh diferensial Terus apalah-apalah yang lain Algebra itu gak ada sih Cuman yang kepake Yang gue rasain banget kepake itu ya logiknya Jadi kalau matematika itu kan Pada dasarnya lu belajar tentang logik kan sebenernya Bisa jadi satu soal bisa jadi jawabannya banyak Tergantung dari logikanya kayak gimana Intinya kayak gitu Terus dasarnya kayak gimana Nah yang gue rasain sih itu yang kepake istilahnya gitu Lo ngomong, lo bilang sesuatu Atau lo ngerjain semua hal itu berdasarkan data sama logika Intinya kayak gitu Jadi kalau kita punya argumentasi Intinya harus didukung sama faktanya kayak gimana Datanya kayak gimana Kalau enggak kan cuman berdasarkan perasaan doang Feeling, intuisi doang kan itu gak kuat kan Di math kan itu telatih lah istilahnya ya Harus ada reasoningnya kan Istilahnya kayak gitu Nah itulah yang gue rasain mungkin paling kepake Di banking gitu Sama ini sih Karena kita mungkin pendidikan kan Jadi ada social skill juga kan Yang kita dapat waktu kuliah Nah itu juga yang kepake selama kerja Jadi enggak ada mata kuliah spesifik sebenarnya ya Yang nyambung gitu ya Enggak Enggak spesifik sih Karena kan banking ya Kalau jurusan ekonomi, bisnis mungkin ya Cuman kalau kita kan pendidikan, matematika Kayaknya sih seinget gue sih enggak ya Mohon maaf ya Kalau gue sih enggak ada ya Gue kan bahasa Inggris ya Gue ya udah lama gak ketemu angka gue Ya alat gue baru ini mungkin statistik ya Oh statistik ya Zaman-zaman dulu statistik Karena gue sebetulan di bagian yang butuh itu Yang setidaknya deskriptif-deskriptif doang Gak susah-susah banget sebetulnya yang dipake gitu Ya buat lu kan gak susah ya Ya buat gue sih Gagak lah, cuma kan umum lah sebetulnya Iya, iya, iya Tapi gue dulu statistik juga dapet sih Kalau gak salah ya waktu itu ya Cuman satu semester ya Cuma gue tidur di kelas gue bisa tidur Makanya gue pas masuk bang Aduh kenapa gue gak belajar dulu ya Oh yes Oh kemudian tiada berguna Iya makanya Tapi ngomongin Berarti kan Yang gue tangkep nih ya Berarti lu tuh sebenarnya Skillnya yang dapet ya Maksudnya Skillnya dari kuliah yang bisa Diimplementasikan Di pekerjaan lu sebagai banker ya Sampai saat ini Walaupun gak ada mata kuliah spesifik gitu ya Nah sekarang Kalau Ini gak sih Lu merasa ini gak sih Kan lu udah kuliah lama nih Jurusan matematika Lu belajar kalkulus, diferensial Apapun itu ya Yang lu pelajari dulu Dan anyway sebenarnya Ismi ini termasuk mahasiswa terbaik Salah satu mahasiswa terbaik Asal temen-temen tau Lu jangan pernah-perang gak tau Iya Dia IP-nya yang udah nyaris-nyaris Sempat gitu kan Nah cuma Cuma Dengan sekarang lu gak pake sama sekali Apa-apa yang lu pelajari Ada perasaan nyasok gak sih? Enggak sih Maksudnya Bisa sih enggak ya Namanya belajar Sebenarnya kalau gue Ngerasain selama kuliah Karena Karena kita Udah di Tempat Tugas banyak Mental harus kuat Belum lagi kita ada tuntutan Buat social activity Organisasi segala macam gitu kan Nah Itu Jadi udah jadi Bekal buat Kerja juga Kalau Dibilang sia-sia sih Menurut gue gak sia-sia juga Karena itu tadi Balik lagi selain gue Dapat Reasoning skills Gue istilahnya Mungkin karena pendidikan Matematika Itu ada gabungan Antara social science Terus ada Math-nya juga Itu justru buat gue Ngerasanya sih ya Jadi satu Kelebihan Justru Karena kan Banyak orang gini loh Ada orang yang Data banget gitu Kalau Di kantor kan Ada orang yang data banget Jadi Ada orang juga yang Interpersonal banget gitu Orangnya Yang sosial banget gitu Gue sih ada di tengah-tengah gitu Berkat kuliah lu Kanan-kiri itu Betul Berkat itu Kalau gue sih Merasa seperti itu Jadi kalau dibilang nyesel Enggak lah Masa nyesel Udah kuliah Tapi Maksudnya Mungkin gue ganti deh pertanyaannya Mungkin pertanyaannya lebih ke Misalnya nih ya If I had taken The economic major I might have been Doing my job better gitu Ada gak sih kepikiran kayak gitu Selah jurusan lagi Merasa selah jurusan Enggak Enggak juga sih Ya itu emang udah Udah The best thing yang bisa didapet Kali ya Kalau menurut gue Kalau misalnya dulu Gue ikut Ya Atau masuk jurusan yang ekonomi Belum tentu Gue Jadi kayak sekarang juga gitu kan Maksudnya Menurut gue sih gitu Karena sebetulnya Skill di Pekerjaan Itu bagus Kalau kita udah punya bekel Cuman kan Pada saat Kebetulan kita kan programnya Juga program yang ada Pendidikannya juga kan Basic-basicnya Jadi dapet lah Harusnya gitu Nah itu basicnya tuh Mungkin gak Misalnya gak Secara khusus Mata kuliah Tertentu ini Misalnya mata kuliah A Itu Kepake banget Secara teknikal ya Di Bidang lu Tapi Mata kuliah Apa aja sih Atau kegiatan Apa aja sih Di kampus yang Menurut lu tuh Ngebantu banget Mungkin Kalau gue nih ya Kalau gue Waktu jadi banker Terus terang Yang satu mata kuliah Yang ngebantu gue banget Itu ya Writing class gitu Pada saat itu Karena gue Jadi Bisa Gue kebetulan Ditaruh di Product development ya Nah itu Gue bikin narasi Produk gitu ya Bikin proposal produk itu Jadi rada enak Penulis gitu Nah kalau lu Ada gak sih Mata kuliah-mata kuliah Tertentu yang Menurut lu Wah ini Membantu gue banget Mengerjakan pekerjaan gue Sekarang Tadi statistik Karena gue harus Bikin report kan Report-report Statistik aja sih Sebetulnya gak susah-susah Bukan yang rocket science gitu Terus Kalau Gue Gak terlalu Ingat sebenarnya sih Kalau mata kuliah apa Cuman mungkin Kegiatan kita Di perkuliahan Itu yang Banyak kebantu juga Kayak public speaking Kan kita Oh pasti kan kita juga Di semua mata kuliah sih Sebetulnya Kita ada presentasi kan Presentasi itu sering banget Udah Makanan sehari-hari lah itu Terus kita juga Banyak kegiatan Jadi bisa Bisa ngomong di depan Banyak orang Itu juga Bekel banget sih Sebetulnya Buat Buat kita Dalam pekerjaan Terus Kalau mata kuliah Apalagi ya Atau mungkin Gak usah mata kuliah sih Apapun itu yang Dulu dapet dari kampus Bahasa 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 Indonesia Karena gue pernah jadi Aslus kan dulu Bahasa Indonesia Iya Gue pernah jadi Aslus kan dulu Jadi Ada Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sih Kita kan juga bahasa Inggris Banyak banget kan Mata kuliahnya Medianya Mediumnya Bahasa Inggris ya 9SK sendiri Itu kan Itu satu kelebihan juga Kepake banget Malah sampai sekarang Sampai sekarang sih Itu bener Ini kan terbukti kan Saya bilang Ismi ini Mahasiswa terbaik Padahal dia jurusan matematika Jadi Aslus Bahasa Indonesia Gue juga bingung Gue bisa ya Oke Nah ini juga ini Mi Gue kan ngajar SMA ya Tingkat SMA Nah Banyak juga murid gue Yang kayak Bingung sih sebenernya Kayak Aduh mau jadi apa ya Kayak hari ini Dia mau jadi Mau jadi Mau ambil accounting Katanya mau Kerja di bank Atau gimana ya Atau di bidang Keuangan Ntar besok-besok Tiba-tiba pengen jadi Apa Data Data scientist Besok lagi Pengen jadi Musisi gitu Kagak-gak Ya namanya Anak sekolah gitu ya Nah Ya kebetulan gue Punya pengalaman Nyebrang Bidang gitu ya Dan gue juga bisa Cerita gitu Strugglenya Atau challenge-nya Apa aja Dan plus minus-nya Apa aja gitu Nah kalau dari Menurut lu nih Mi Dampak positifnya deh Ketika lu Kerja di bidang yang Kerja tidak sesuai Bidang kuliah lu Apa aja sih Dampak positif yang lu Rasain sampai saat ini Yang pasti Pengetahuan kita Akan lebih luas Karena gue punya Basic Pendidikan Gue punya Basic math Terus sekarang Gue kerja di Bank Berarti kan gue udah Dapat berapa tuh Ilmunya Udah matematika Udah education Terus Perbankan Terutama ya Pas itu Terus Karena itu juga sih Tadi mungkin yang Gue bilang juga sih Ada orang yang data banget Misalnya Biasanya teman-teman Yang mungkin Ya emang udah Habit ya Atau emang udah Personality-nya itu Orang data ya Gitu kan Nah jadi Positifnya tuh Gue bisa menjembatani Antara orang data Sama Orang Orang bisnis lah Kalau disebutnya mungkin ya Yang marketing gitu kan Kalau marketing kan Jualannya Gimana persuasif ke orang kan Nah kan Di antara keduanya itu kan Harus ada Yang bisa Ngomong nih Bahasanya Kadang kan bahasanya Bahasanya beda kan Antara orang data Sama orang marketing Atau orang bisnis lah Gitu Nah Dampak positifnya Karena gue tau Orang data kayak gimana Berdasarkan background Yang gue punya Terus gue tau Bicara dengan Teman-teman yang berasal dari Bidang yang persuasif gitu Kayak gimana Ya itu jadi salah satu Relai plus juga Mungkin Yang bisa gue jual lah Kuat-en-kuat gitu ya Yang bisa jadi Kelebihan diri Dibandingin orang lain Gitu Ya ya Jadi Lu bisa Punya Apa ya Bisa punya Lu gak yang data banget Lu juga gak yang jualan banget Jadi lu bisa Balance gitu Ada unikness lah Ada unikness lah Yang mungkin kita punya Gitu kan Jadinya Karena Karena perpaduan Background kita tadi Gitu kan Oke Mungkin Sedikit Ini Mi Mungkin bisa sedikit Diceritain Mungkin ada teman-teman yang Masih SMA ya Mungkin masih bingung Aduh Saya mau jadi apa ya Gitu Lu di Bank ini Lebih ngerjain apa sih Mi? Gue di bank yang sekarang nih Oh beda-beda ya Yang sekarang aja Yang sekarang itu Lebih mungkin Project monitoring lah Mungkin gampangnya Jadi Ada Project besaran Misalnya Kayak Penjualannya Seperti apa Dari Produk-produk bank Intinya mungkin kayak gitu ya Bisa dijelaskan Dengan gampangnya Nah Si project ini tuh Atau si produk-produk ini tuh Butuh untuk Ditransformasi Cara-caranya Entah itu channelnya Entah itu Cara penjualannya Programnya Dan lain sebagainya Nah Itu kan ada masing-masing tuh Yang ngerjain Nah Gue Bertugas untuk Mengawal lah Istilahnya Performancenya Dari project ini Kayak gimana Terus kalau misalnya ada Next Action yang harus dilakukan Nanti Follow up-nya Udah sampai mana Gitu Memastikan bahwa Semuanya itu berjalan dengan Sesuai yang diharapkan Intinya gitu Oh Oke Monitoring Kurang lebih seperti itulah Gambarannya Monitoring ya Berarti lebih ke Ya monitor ya Ngejaga ya Jadi lu juga Ibaratnya Ini gak sih Kayak semacam Jembat Bukan jembatan sih ya Penengah ya Antara Si yang mau Jualan Sama Yang Yang Bagian Apa ya Yang bagian Compliance Atau bagian Kepatuhan gitu Kurang lebih Bukan Itu termasuk sih Bukan jembatan Salah satu sih Gue meng Akomodir semua Pihak lah Maksudkan bahwa Apa yang mau dilakukan Itu emang Sesuai sama Semua sama Harapannya Atau ekspektasi Target lah ya Kalau di bisnis Kita menyebutnya Terus Sesuai juga sama Regulasi Dan lain sebagainya Itu tetap harus Dipikirin juga Tapi yang gak sendirian Kan ada Tim bisnis juga Sebetulnya mikirin itu Mungkin kita lebih ke Reminder aja Ini udah belum Gitu misalnya Terus apa Ada yang bisa dibantu Gak Kalau misalnya memang Padang kan Tim-tim yang lain juga Butuh Personilnya kurang Atau seperti apa Kita bisa bantuin juga Di sana Jadi macem-macem lah Tidaknya luas Ya dengan kata Leni Ismi kerjanya banyak Jadi makasih banyak Dia udah mau ngeluangin Buat kita nih Ini lu jangan-jangan ngobrol Sambil buka Excel lagi Enggak ya Tetap sih masih nyala Masih nyala ya Belum bikin Ya tapi kurang lebih Sama lah sama gue lah Gue juga kalau lagi Kalau ngajar juga kan Gue juga bikin materi Sampai malam juga Iya Kayak semua kerjaan tuh Pasti ada saat-saatnya lah Kayak gitu Tapi gak tiap hari Misalnya gak tiap waktu Kayak gitu juga kan Kayak lu pasti Pas ulangan Namanya ngoreksi Kan pasti ada kerjaan juga Sama gue Kalau gue biasanya Akhir bulan Itu kan banyak report Yang harus dibikin Banyak materi Yang harus dibikin Tapi ada waktunya juga Agak santai Santai Iya Enaknya jadi guru sih Kalau gue ya Mi ya Liburnya banyak Iya ya Itu sih Itu yang gue sesali Iya tapi liburnya banyak Tapi pas lagi Lagi apa Waktu kerja Gak nafas sih Itu juga yang bikin Gue gak jadi guru Salah satu ya Iya Kasian Nanti enak-enaknya kan Gue kesel Tapi gue melin Iya Bener-bener Ya ada masing-masing lah ya Masing-masing Jadi guru tuh Perlu orang yang Menurut gue ya Jadi guru tuh Perlu orang yang Bener-bener passionate Abar Iya sih Bener Iya bener Kalau kamu menuhi Mencintai banget Apa yang lo lakukan Ya jangan Kasian Kasian muridnya Kalau gue mah Iya bener-bener Iya Jari-jari Tampak guru Yang kayak gitu kan Ya Allah Iya-iya Bener-bener Iya Ngomongin ini Ngomongin Ya tadi ya Maksudnya Ketidak Ketidaklinieran Antara background Studi Studi lu Dengan Kerjaan lu sekarang Di kantor lu sendiri Atau mungkin Di tim lu sendiri Itu pada nyambung gak Antara kuliah Dengan kerjanya Banyakan mana Yang nyambung sama yang gak Kebanyakan sih sebetulnya Dari IT ya Kalau gue liat-liat Kebanyakan Which is nyambung Nggak Oh nyambung Nyambung Agak nyambung IT kan juga banyak Sebetulnya gak cuman coding doang Mereka kan belajar Masih-masih juga kan Lumayan nyambung sih Mungkin Sebanyak Gue jarang sih Nemuin yang dari pendidikan Sebenernya ya Iya Kalau matematika Pure Iya banyak Kalau matematika Murni Murni Itu banyak Komputer pasti banyak IT itu banyak Nah tapi Nah Itu menarik sih Maksudnya Berarti kan mungkin Lebih banyak Teman-teman Atau kolega lu Yang sebenarnya Bidangnya Cukup nyambung ya Dibanding lu gitu Nah ada challenge gak Dalam bekerja Maksudnya Apa gitu Dalam bekerja secara tim Apa aja challenge Yang mungkin Mendasar gitu Kalau di gua sih Yang jelas sebetulnya Technical things Apalagi Terkait sama IT Kayak gitu kan Spesifik banget ya Kadang-kadang kepikiran sih Kenapa dulu Gak ngambil IT ya Tapi Melihat Kesadaran diri aja Kalau ngambil IT Belum berarti Bukan gue lulus Gitu Jadi ya Belajar juga aja Sama mereka Kalau Kalau challenge Itu kan tergantung Personality-nya Masing-masing Jadi Walaupun Background kita Beda-beda Selama kitanya Jadi orang yang Enak buat diajak diskusi Enak buat diajak kerja sama Sebetulnya Fine-fine aja Selama Rekan kerja kita Juga menganut Prinsip seperti itu Ya Istilahnya Pasti kalau Kayak gue Baru Ada hal-hal yang Gue gak tau juga Walaupun Mungkin udah punya pengalaman Walaupun Bahkan orang yang Udah sejalan Misalnya Emang jurusannya IT Dan dia Emang kerjanya Di bidang IT Pasti Selalu ada hal Yang kita gak tau Tiap kali masuk Ke suatu Tempat Asal mau belajar Sebetulnya Gak ada masalah Dengan Tim Yang penting Kita jadi orang Yang emang Emang Mau kerja Bareng Emang Saat dibutuhkan Timur Ya bisa Timur Saat dibutuhkan Lo kerja Sebagai individu Ya lo bisa jadi Individu Yang bagus Gak ada masalah Sebenarnya Iya Artinya Lo harus menjadi Seseorang yang Lifelong learner Sebenarnya Ya kalau gak gitu Stuck aja sih Sebetulnya Stuck disitu Dan sekarang juga Apalagi Financial Industry Kan lagi Banyak banget Perkembangannya Ya udah mau gak Mau emang belajar Dan Di dalamnya itu Juga banyak Hal banget Yang Yang gak bisa Setahun Mungkin gak Setahun dua tahun Ya gue kerja Udah dari 2014 Kan kita Jadi banker Kalau di bank Sampai sekarang Itu Ini gue baru lagi Kan sekarang Dulu gue Ngerjain yang Consumer Yang retail Sekarang yang non-retail Itu udah Dua hal yang beda Ya Ya Jadi Ya memang Ya sih Memang Mungkin buat Teman-teman yang dengerin Mungkin Karena kebetulan Gue juga pernah Kerja di bank Dan ternyata Itu banyak banget Ya Maksudnya Di bagian Di dalam bank Itu banyak sekali Bener juga sih Gue jadi Flashback Ya mungkin Gue cocoknya Kalau di bank itu Mungkin Di bagian yang Ya banyak Ngemeng Banyak Ngemeng Dalam arti Ngemeng adalah Banyak bersosialisasi Dengan orang Iya Persuasi Persuasi Yang Mungkin hubungannya Tentang Karyawan HR Yang Development People Development Dulu Gue juga Sempet Apply pertama kali Gue ke situ Oh iya Oh Ke head Ke ini ya Terus kan Kita dulu Di interview Tapi kamu cocoknya Di bidang lain Diarahkan juga Di sana Oh ternyata Justru dari situ Gue baru tau Ada bidang ini ya Iya Sama Gue juga Kayak Gue dikata Product Development Apaan tuh Ini kan gak ngerti Kita tau kan dulu Apa sih gak tau Ini manajemen kelas Kan kita tau Iya Gue apalagi Gue taunya Gue taunya apa Discourse analysis Sosial linguistics Toto ada product development Apaan Hewan apakah ini Hewan apa Tapi emang Mungkin sedikit Background Buat teman-teman Yang dengerin Saya dan Ismi ini Memang waktu itu Masuk ke program Management Development Program Jadi itu semacam Apa yang bilangnya Semacam program khusus Untuk Program Iya Dengan pendidikan lah Dengan pelatihan khusus Jadi sebelum Jadi kita nanti Di mapping Kita masuk Kita ikut pelatihan Nanti kita di mapping Kita cocoknya Ditaruh di Di bidang Di sebelah mana Di divisi apa Kemudian juga Kita dipersiapkan Untuk menjadi Leader Ya malingnya Leader untuk diri sendiri Sengajanya Untuk diri sendiri Dan keluarga Dan keluarga Sekarang udah berkeluarga Iya Iya Nah ini menarik banget sih Gimana Mi Untuk Mungkin Nextnya Menurut lu As a banker Bagaimana dengan Jenjang karirnya Maksud Apa Apa pendapat lu Mengenai Jenjang karir Jenjang karir Untuk seorang banker Jenjang karir Dari seorang banker Kalau di bank Kalau di bank Itu karena memang Industrinya ada Dan di Indonesia Jadi Pada saat lu udah Nyemplung Kebetulan Ini gue sih ya Pada saat lu udah nyemplung Dan emang udah tau Industri ya Kayak gitu Kesempatannya tuh Banyak sebenernya Baik itu Baik itu di dalam Satu perusahaan itu sendiri Maupun di Lo pindah keluar Dari satu perusahaan Ke perusahaan yang lainnya Jenjang karir sih Sebetulnya tergantung Dari diri kita Masing-masing juga Kemampuan kita Kayak gimana Bisa gak kita nunjukin Sesuatu yang Unggul lah Di dalam diri kita Dimandingin orang lain Selama kita Punya Uniqueness Itu tadi Nilai lebih Terus kita punya Kemampuan lah Istilahnya yang memang Kepakai gitu ya Sama Sama perusahaan Jenjang karirnya sih Cukup oke ya Selama ini Gue ngerasain Mungkin dari Awal banget kita Kita masuk MDP Terus Officer Terus sampai akhirnya Sekarang udah Agak lumayan lah ya Kalau jenjang tinggi Enggak sih Tapi sedang menapak Gila ya Menapaki ya Menapaki tangganya ya Tiap tahun Tiap berapa tahun Sekali Tetap ada peningkatan Yang bisa kita dapat Dari Dari Bekerja Di industri ini Gitu Nah itu bagi tadi sih Pergantung individu Masing-masing juga Tapi berarti gini Mungkin Ada banyak juga sih Gue kadang-kadang Kalau ngobrol sama Anak-anak murid gue Ada pertanyaan juga Kadang mereka nanya juga nih Mister Jadi guru Jadi guru tuh Karirnya gimana Jenjang karirnya Nah iya Jadi guru gimana Dan nanti ujung-ujungnya Pasti ke benefitnya Gitu kan Ini memang kita Belak-belakan aja ya Karena kita juga Maksudnya guru itu juga Suatu profesi yang Ya namanya Profesional ya Pasti harus ada Kompensasinya Gitu kan Nah kalau guru memang Mungkin sedikit lebih unik ya Apa Unik dibandingkan Mungkin tempat lu ya Atau industri lainnya Kalau guru tuh Bukan yang Jadi guru Setidaknya yang Selama ini gue rasain ya Jadi guru Terus naik Jadi Jadi head Of department Misalnya English atau math gitu ya Terus nanti jadi Wakil kepala sekolah Jadi kepala sekolah Untuk Untuk Jenjang karir seperti itu Sebenarnya Karena Pendidikan itu kan Bukan Bukan suatu industri Yang dinamis Sebenarnya Jadi memang Orang cenderung Ketika Seseorang Menempati posisi Let's say Kepala sekolah Itu Dia cenderung Akan lama sekali Lain sama CEO Atau direktur Biasanya kan Lima tahun Per lima tahun Nah tapi Kalau Karir Jenjang karir Yang gue lihat Adalah Sebenarnya Sebagai guru ini Kita sebagai Bisa juga Jadi Seorang yang Profesional Di bidang kita Misalnya gue Gue English teacher Gue mengajar Pake kurikulum Kebetulan Kurikulumnya Cambridge Ada opportunity Untuk gue Menjadi Cambridge Teacher Teacher training Teacher trainer Itu di luar Dan itu nanti Di luar sekolah Maksudnya Ada Peluang Dan ada Benefitnya juga Di situ Ada kesempatan Ada kesempatan lain Betul Kemudian ada Bisa jadi Guest Lecturer Juga Bisa juga Maksudnya Kalau kita punya Kemampuan yang Spesifik Terus juga Jadi Cambridge Ada istilahnya Cambridge examiner Jadi Lu Sebagai Examiner Dari Exam Cambridge exam Itu Bisa freelance Jadi kita bisa Kerjanya bisa Di sini Walaupun Misalnya Cambridge kan di Inggris ya Tapi kita bisa Remote di sini Dan benefitnya Ada juga Lumayan Kalau Kalau Ngarik Ada Ada Cuma Dilihat Orang kan Sama ini Ngeriatnya Guru Gimana sih Jadi guru Gitu kan Ada Bisa dibilang Gitu ya Ada Ada Peluang Peluang lainnya Yang tidak Di dalam Satu Institusi Yang sama Gitu Nah Cuma Kalau Lu sendiri Berarti Kalau Menurut Lu sendiri Kalau Di industri Lu ini Di banking Ini Kenaikan Pangkat Atau Misalnya Promosi Ke Jabatan Tertentu Itu Berpengaruh Terhadap Benefitnya Iya Itu Pengaruh Banget Pasti Karena Kalau Di Industri Banking Yang Gua Tahu Dari Sisi Apa Sisi Grading Karyawan Kalian Ada Level Level A BC A1 A2 A3 Sampai Berapa Misalnya Masing-masing Itu Mungkin Ada Gradenya Misalnya Officer Terus Naik Jadi Senior Officer Terus Naik Lagi Jadi Assistant Manager Biasanya Abis AM Itu Manager Senior Manager Itu Nanti Masing-masing Level Ada Beda-beda Juga Misalnya Sama-sama Gue Sama-sama Senior Manager Tapi Secara Level Misalnya Tinggian Lu Atau Tinggian Gue Bisa Jadi Beda-beda Biasanya Pasti Tiap Level AM Tadi Sama Manager Atau SM Secara Benefit Pasti Beda Kemungkinan Besar Beda Walaupun Bisa Jadi Di Satu Company Si AM Atau Assistant Manager Ini Misalnya Bisa Dapat X Rupiah Tapi Di Company Yang Lain Mungkin Dia Bisa Dapat Lebih Dari Itu Dengan Jabatan Yang Sama Itu Ada 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 Kemungkinan Seperti Itu Tergantung Daya Tawar Masing-masing Juga Terus Banyak Hal Yang Depends Itu Banyak Tergantung Dari Perusahaan Seperti Gimana Sama 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 Kalau Guru Tergantung Sekolah Sekolah Swasta Atau Sekolah Negeri Atau Dimana Positinya Pasti Beda Juga Tapi Yang Jelas Ketika Lo Naik Golongan Atau Naik Pangkat Jabatan Gajinya Dan Tunjangannya Juga Naik Wajarnya Seperti Itu Soalnya Kalau Tapi Lo Cocok Dengan Sistem Seperti Itu Maksudnya Lo Ketika Ingin Ada Improvement Dari Segi Gaji Dan Tunjangan Lo Naik Lo Nyaman Dengan Sistem Naik Pangkat Seperti Itu Iya Gue Selama Ini Ya Cara Bertahan Hidup Kayak Gitu Tapi Balik Lagi Sebenarnya Mungkin Gue Tipikal Kalau Lo Masih Rajin Nyari Itu Cara Bertahan Hidup Gue Karena Gue Pernah Nyo Bain Ngajar Private Setelah Kerja Atau Pulang Satu Minggu Satu Minggu Lagi Itu Nyo Baik Pertama Nyo Baik Sampai Bang Nyo Nyo Kuat Gue Emang Staminanya Beda Beda Iya 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 Bener Kalau guru Memang Ada Pemasukannya Di luar Sekolah Itu Ngajar Ngajar Privat Ngajar Privat Itu Kemudian Kalau gue Karena gue Kebetulan Jurusannya Bahasa Inggris Jadi gue Jadi Penerjemah Juga Kadang Jadi Penulis Penulis Lepas Kadang Kadang Jadi Apa sih Bukan penulis Bilangnya Copywriting Copywriter Kadang Kadang Mungkin Bedanya Itu Kalau Jadi Guru Kan Ada Hal lain Yang Bisa Digarap Juga Mungkin Kalau Karyawan 9 to 5 Kadang Kadang Lebih Mungkin Karena Secara Waktu Sudah Tight Semangat Terus Libur Satu Minggu Doang Kayaknya Kalau Dipakai Buat Bisa Sebetulnya Kalau Emang Punya Semangat Enggak Lu butuh Istirahat Juga Pikiran Juga Butuh Break Masih WF Itu 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 Juga Jadi Salah Satu Bahasan Yang Menarik Semenjak Pandemi Setelah Pandemi Profesi Guru Sudah Suatu Hal Yang Tidak Mungkin WF Ketika Pandemi Jadi Endemi Belum Jadi Endemi Kita Sudah Balik Kalau Menurut Lu Sendiri As a Banker Apakah Banking Ini Satu Profesi Yang Bisa Menjanjikan Kita Untuk Kerja Secara Remote Kalau Kerja Secara Remote Bisa Karena Gue Emang Sudah Ngelakuin Itu Sekarang Juga Sebetulnya Gue Jarang Banget Ke Kantor Kalau Ada Perlu Doang Karena Mungkin Gini Kalau Di bank Ada Beberapa Bagian Tadi Yang Gue Bilang Ada Yang Tergantung Sama Sistem Dan Nggak bisa Keluar Itu Emang Dia Harus Stay Di kantor Kayak Bagian Operasional Secara Jaringan Tidak Memungkinkan Untuk Kerja Di luar Tapi Kalau Bagian Bagian Kayak Gue Yang Mungkin Kebanyakan Dari Part Tugasnya Adalah Tadi Koordinasi Sama Orang Reporting Kayak Gitu Itu Kan Sebetulnya Nggak Harus Dilakuin Di kantor Kan Asal Punya Jalan Internet Sudah Harusnya Jalan Jadi Nggak Ada Masalah Sebenernya Jadi Menariknya Salah Satu Hal Yang Menurut Gue Akan Jadi Banyak Bahan Pertimbangan Juga Buat Orang Kedepan Untuk Milih Tempat Kerja Khususnya Mungkin Karyawan Kalau Guru Kan Susah Kalau Ngajar Gue Gue Yang Gemes Gue Apa Sih Murid Murid Pada Iya Bener Gue Tiba-tiba Hilang Gimana Kalau Industri Kayak Banking Apalagi Itu Malah Ini Sebetulnya Mungkin Buat Beberapa Justru Melakukan Hal itu Sekarang Nggak Harus Stay Di Kantor F.O Ada Beberapa Yang Hybrid Boleh Hybrid Boleh Ke kantor Boleh Di rumah Kalau Emang Bisa Di rumah Di rumah Nggak Jadi Masalah Dan Itu Tidak Tidak Mengurangi Produktivitas Tidak Bisa Bisa Deliver Pekerjaan Karena Itu Udah Tanggung Jawab Walaupun Walaupun Emang Lebih Banyak Waktu Terembahan Sih Tapi Lalu Terembahan Juga Pasti Tapi Lalu Terembahan Jadinya Jam kerja Lu Jadi Nambah Nggak Sih Untuk Mengganti Kadang-kadang Sebetul Jadi Tergantung Mood Gitu Ya Aduh Pagi Minta Tidak Malam Jadinya Gue harus Kerja Pengaturan Waktunya Emang Jadi Lebih Kacau Di awal Kali Di awal Tapi kan Sebetulnya Mungkin Khususnya Di tempat Gue Sekarang Yang penting Lo udah Tau Nih Kerjaan Lo ABCDE Itu Nulisnya Yaudah Apa Namanya Kalau ada Kesulitan Kalau ada Apa hal Yang mau Didiskusikan Gue Biasanya chat WA Bos Gue Kalau Ribet Gue Telepon Itu Sebetulnya Sebetulnya Kalau Udah Tau Asal Asal Kita Udah Tau Apa yang Mau Dikerjain Jadi Udah Jelas Nih Gue Kerjanya Berarti Gue harus Menyelesaikan Ini Kapan Dengan Cara Apa Yaudah Tinggal Selesai Selesai Mungkin Kalau guru Kan Harus Interaksi Sama Muridnya Belum Kalau Tadi Juga Nggak Ngerti Berebutan Ngomong Di Zoom Gimana Tadi Mi Kalau Pengalaman Gue Justru Kebalikan Gue Kayak Ngajar Ini Orang Pada Kemana Ya Gitu Iya kan Berarti Murid Lo Rebahan Kalau Rebahan Sambil Dengerin Mesti Mending Kalau Ditinggal Gimana Ini Gurunya Surhat Nggak Emang Udah Godong Ngomong Gue Bilang Aja Kalian Semua Ini Pada Kemana Iya 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 Kalau Jadi Murid Bayang Kalau Kita Kuliah WF Apa Kita Kuliah Di rumah Iya Kayaknya Nggak usah Lu Gue Ramah Duka Pasti Iya Iya Bener Wah Ini Marik Seru Mungkin Sedikit Ini Sedikit Kita Summarize Jadi Mungkin Kerja Di bidang Yang Nggak sesuai Sama kuliah Kita Bisa Menyenangkan Sebenarnya Karena Lu Juga Bisa Belajar Hal Baru Setiap Harinya Dan Lu Memperkaya Juga Apa Istilahnya Wawasan Lu Dan Repertuar Lu Untuk Keilmuan Kemudian Juga Untuk Background Kuliah Sendiri Mungkin Walaupun Nggak ada Mata kuliah Yang Secara Spesifik Terpakai Tapi Mungkin Kita Bisa Ambil Filosofinya Atau Konsep-konsepnya Soft skillsnya Juga Mungkin Di kuliah Juga Ini Gue Udah Sering Ngomong Ke Murid-murid Gue Kalau Kuliah Kalau Sekolah Atau Kuliah Itu Kalau Bisa Terlibat Dalam Satu Kepengurusan Apalah Bener Itu Bantu Banget Harusnya Dari SMA Malah Gue bilang Gitu Dari SMA Karena Kebetulan Kita berdua Kebetulan Dapat Biasiswa Biasiswa Gue selalu Ceritain Keanak-anak Gue Dapat Biasiswa Bukan Karena Nilai Gue Yang Bagus Banget Nggak Nilai Gue Biasa-biasa Cuma Salah Satunya Dilihat Dari Ini Apa Namanya Keaktifan Di sekolah Dan Lu juga Pastinya Pada Saat Itu Jadi Nilai Plus Nilai Nilai Plus Betul Dan Nanti Pas Kuliah Diharapkan Mungkin Jangan Cuma Kita dulu Isalnya Kupu-kupu Kuliah Pulang Kuliah Pulang Kura-kura Kalau kita Kuliah rapat Kura-kura Kuliah rapat Sampai Bingung Ini Sebenernya Lagi Kuliah Apalagi Rapat Sampai Ke Blinger Udah Lama Kita Kuliah Udah Tua Kita Pengalaman Itu Sudah Semangat Cik Cerita Dikit Kali Ya Kita Dari Awal Fresh Gradual Terus Jadi Adek-adek Kingis Ada Anak-anak Baru Masih Terus Naik Ada yang Baru Ada Angkatan Baru MDP Kita Dulu Udah Ada Yang Lebih Muda Selama-lama Gue dipanggil Mbak Gue yang Manggil Mbak Sekarang Gue dipanggil Mbak Sekarang Lu dipanggil Mbak Bener Bener Kalau gue Di sekolah Dulu Jadi guru Fresh Grade Guru Paling Muda Sekarang Guru Rekrutan Baru Itu Cuman Lebih tua Setahun Atau Dua Tahun Dari Murid Gue Waktu Gue Pertama Ngajar Di sekolah Gue Tau Kawaran Kerja Sama Anak-anak Tahun 97 Lahiran 97 Lahiran 95 98 98 98 Bisa Memberikan Nasehat Nasehat Itu Kayak Orang Tua Ya Gue Iya Manggilnya Pak Atau Bu Juga Kan Kalau Di sekolah Kan Mister Atau Miss Juga Padahal Dulu Kemarin-kemarin Gue Ngajar Dia Eh Jatuh Ampe Jatuh Iya Oke Menarik banget Nih Makasih Banyak Nih Jadi Mungkin Teman-teman Yang dengerin Juga Yang masih Kuliah Atau Masih SMA Mungkin Juga Bisa Dapat Bayangan Kira-kira Dunia Kerja Itu Kayak Apa Sih Dan Gak Usah Khawatir Nanti Misalnya Kuliahnya Sekarang Ambil Ini Jadi Jangan Juga Jadi Bingung Makin Bingung Kuliah Enggak Jangan Bingung Sebenarnya Paling Tidak Dengan Kita Memilih Jurusan Kuliah Kita Kalau Gue Pribadi Melihat Kalau Kita Sudah Memilih Satu Jurusan Kuliah Paling Enggak Kita Sudah Prepare Masa Depan Kita Walaupun Nanti Karir Juga Bidang Kerja Kita Tidak Tahu Cuma Setidaknya Mending Diplan Daripada Tidak Diplan Sama Sekali Ada Bekel Kan Betul Daripada Nyemplung Tanpa Pelampung Silahnya Kalau Kuliah Lu Pelampung Betul Betul Oke Makasih Banyak Mi Thank you Banget Buat Waktunya Sorry Ngambil Waktu Malam Malam Masih Kerja Santuy Aja Oke Sip Pelibur Jadi ketahuan Kita Tekingnya Kapan Gapapa Demi Teman-teman Pendengar Oke Sip Pastinya Mi Thank you Banget Mi Thank you Banget Sukses Terus Untuk Karir Lu Star Kapan-kapan Mungkin Kalau ada Waktu Kita Bisa Ngobrol Lagi Di Podcast Ini Thank you Banget Thank you Thank you Teman-teman Terima kasih Banyak Udah Dengerin Mudah-mudahan Ada yang Bisa Dipelajari Dan Bermanfaat Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Bye Bye Bye